Politisi Cilegon sekaligus bakal calon wali kota Isuomirat menyatakan hengkang dari Partai Golkar. Pernyataan ini disampaikan langsung oleh Isuomirat Jusai Konferensi Persdeklarasi Pasangan Isromirat Nurotul Uyun yang diusung Partai Nasdem dan PKS di Kalakapat Khafi Cilegon. Rabu 17 Juli tahun 2024. Isro menyampaikan hengkangnya dari Partai Golkar itu sebagai komitmen kepada Partai Nasdem yang sudah mengusung dirinya sebagai bakal calon wali kota Cilegon, Isro mengakui. Pempostingan di media sosialnya yang mengunggah foto kebersamaan dengan Ketua Umum Golkar Aylangga Hartarto itu memang menyatakan berpamitan dan hengkang dari Partai Golkar. Namun demikian, Isro menyebut bahwa dirinya belum berpamitan kepada jajaran DPI di dua Partai Golkar kota Cilegon. Selain itu, saat ini ia tengah fokus mempersiapkan pilkada bersama pasangannya yakni Nurotul Uyun sebagai bakal calon wali kota Cilegon. Bersama Uyun, Isro mengaku tahu betul bagaimana untuk membangun kota Cilegon kuncinya adalah individu pemimpinnya harus memahami dan saling mengerti. Sependapat dengan pasangannya, Nurotul Uyun menegaskan bahwa dirinya bakal menghadirkan pemimpin yang bisa diditerima oleh seluruh masyarakat Cilegon. Sementara itu, Sekretaris DPI di Nasdim Cilegon Mas Munir Baratakusuma meyakini bahwa pasangan Isro Uyun ini bisa membawa kota Cilegon lebih baik lagi di tempat yang sama. Ketua DPI di PKS, Cilegon Amal Irfanuddin, menyerukan kepada kandidat yang telah diusung untuk totalitas berjuang dalam kontestasi pilkada kota Cilegon tahun 2024. Terpisah, Ketua DPI di dua kota Cilegon Ratu Ati Marliati saat dikonfirmasi tanggapannya terkait hengkangnya, Isro Miraj menjadi kadir Nasdem. Kirinya masih belum merespon. Senior Orta Nasdem Kang Haji Erick Rebiin dan anggota DPRD dari fraksi Nasdem dan anggota DPRD terpilih dari fraksi Nasdem dan seluruh jajaran pengurus yang kami hormati Ketua.